Intro Nah guys, di episode kali ini nampaknya Nadia benar-benar tak tega ketika melihat Siva yang saat ini benar-benar terpukul mengurung diri di dalam kamar karena ia benar-benar terpukul karena ia baru saja kehilangan anaknya Nadia sebenarnya tidak tega melakukan hal ini kepada Siva karena selama ini setelah ia buta Siva Randugadhafrillah yang telah merawat dirinya hingga saat ini ia sembuh bahkan yang telah mengakrapkan kembali hubungannya dengan Alina adalah Siva namun dengan teganya ia malah melakukan hal ini dan mematakan hati kecil Siva namun Nadia berpikir bahwa mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi dirinya Siva dan juga Alina karena ia tidak ingin membuat Alina merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Siva saat ini